Hey guys, welcome back again to my youtube channel, Andeara Meliai, yeay! Guys, jadi aku baru aja dikasin surprise sama suamiku, katanya dia baru aja membuatkan, dia baru aja buatin aku ramuan minuman yang bisa membuat para istri seperti kita ini bisa lebih awet mudah, sehat, segar, fresh, dan glowing katanya. Nah, penasaran gimana cara suamiku membuat minuman ramuan untuk aku? Dan mungkin ada teman-teman yang tertarik? Silahkan langsung cek videonya. Oh ya, guys, ini videonya gampang banget buatnya. Nanti kalau misalnya kamu tertarik untuk membuat ramuan yang seperti suamiku buat ini, kamu bisa beli alat dan bahannya tuh di bawah. Aku akan kasih link description box, langsung beli dari situ, oke? Keep on watching! Ya, hari ini aku pengen ngebuat satu ramuan namanya kombucha, yaitu teh yang di fermentasi, banyak banget keoksidannya. Guna aja adalah untuk menjaga istriku tetap cantik dan fresh. Yuk aku ajarin kalian cara buat kombucha, oke? Ya, di sini aku akan ngajarin gimana sih caranya untuk kita bisa ngebuat kombucha. Bagi kalian yang tidak tahu kombucha apa sih, lihat dulu klip berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Cara membuat pembuca adalah, pertama adalah membersihkan tangan kita dulu Yuk kita cuci tangan dulu disini, pakai sabun Nah ini supaya bersih, jadi enggak ada bakteri Selesai kita mencuci tangan, semua udah bersih, baru kita bisa menimbang dan menyiapkan ingredients atau komposisinya Disini saya sudah menimbang, disini ada gula, itu sebanyak 50 gram Disini ada teh, itu sebanyak 34 gram Ada kombucanya sendiri, air kombuca disini yang disiapkan, itu 1 liter Ada air, disini air dingin, itu sebanyak 5 liter dan 2 liternya itu ada untuk air yang dipanaskan Nah sekarang kalian kan udah tahu, apa aja sih yang dibutuhkan untuk membuat pembuca Yuk sekarang kita masak prosesnya Nah ini kita nyalakan apinya Jadi ini kita panaskan airnya Enggak usah tunggu mendidih, kita langsung aja masukkan gulanya Tadi udah kita timbang, semua masukkan, ini memang kelihatannya kayaknya banyak banget gulanya Tapi nanti gulanya sendiri akan habis karena dimakan oleh skobinya Ini juga kita masukkan tehnya, masuk aja semua Nah kita sekarang aduk-aduk Aduk-aduk sampai gulanya larut Nah sambil nunggu ini kita mendidih, kita sekarang menyiapkan bagian untuk air kombucanya Karena kita nunggu ini, sekarang ini udah siap Sekarang yang perlu disiapkan adalah untuk imanat yang itu kan tadi daun semua Biar kita bisa saring Taringan kamu bisa pilih yang seperti ini Atau bisa yang seperti ini Nanti akan disaring dan dimasukkan ke dalam air yang dingin Jadi kita tarusnya dulu Perlukan lagi adalah disebut kain sarung ya Jadi pilihnya jangan yang wall Karena akan takutnya si kainnya itu jatuh ke air Jadi kita ambil lagi kain sarung aja Dan karen Karena ini setelah kita buat Akan kita tunggu nantinya sudah sampai sekitar 1-2 minggu Seperti itu Ya posisi sekarang buru sudah terlarut Sekarang kita tarus sisihkan Dan ini kita saring ke dalam ini Ya boleh sih kalau kamu punya partner Bisa untuk bantuin Tapi hari ini saya sendiri jadi yaudah Ya sekarang kan jadi udah dituang semua Ini gula Jadi basically ini sebenarnya teh manis Manisnya ini adalah untuk makanannya si kombucha Nah disini kombucha itu Orang bingung kok Kalau orang yang tahu kombucha ya Kok skobinya gak dimasukin Sebenarnya kalau dari pemahaman saya sendiri Kombucha itu yang dibutuhkan airnya Bukan skobinya Jadi ya kan lebih baik airnya aja Karena kan kita gak tahu apakah si skobinya itu Udah mengandung bakteri di permukaan Bakteri jahat di permukaannya atau tidak Jadi saya lebih prefer untuk mendapatkan air kombucha nya sendiri Nah dimana sih bisa mendapatkan air kombucha Air kombucha nya itu bisa didapatkan di banyak kos kanan Ada di Tokopedia Ada di Bukalapak Ada di e-commerce Bahkan bisa lihat di link bawah Kita udah tahu juga bagaimana cara kamu mendapatkan air kombucha Jadi bisa buat sendiri di rumah Nah kalau tadi kita lihat kan air dingin dengan air panas Jadi sekarang ini keadaan hangat Sekitar suhu ruangan Nah karena sudah suhu ruangan baru kita bisa akhirnya menuangkan kombucha ini Nah kita tuangkan aja langsung rumah nya Sekarang kita udah kita tuang semua Ini sekarang kombucha nya langsung aktif Karena ada teh Karena tehnya cuma makan kafein Jadi dia ada aktifatornya Bakteri ini kita langsung hidup Dan ada makanannya Itu gula-gulanya ini Jadi sekarang waktu kita adalah untuk menutup Dengan kain sarung ini Ada alasan kenapa sih harus ditutup kain Pertama adalah debu-debu gak masuk Yang kedua Bukan lalat besar ya Tapi lalat kecil itu yang bisa ada di mangga-mangga itu Mereka suka banget dengan kombucha Jadi mereka akan dicium baunya dan datang Terus hal itu datang Nah kain ini akan menghalangi lalat itu untuk datang Terus abis itu juga kombucha itu butuh oksigen Untuk dia penapas Tapi bakteri ini adalah dia butuh oksigen Jadi kamu gak bisa di sifo Tapi sini gak bisa Karena kan oksigennya sedikit Jadi lihat saya mengisi yang di setengah Supaya ada kandungan oksigen yang lumayan banyak Untuk bakteri itu penapas Sekarang yang kita lakukan adalah menunggu Sekitar seminggu sampai dua minggu Di suku ruang Kamu boleh taruh disini Boleh taruh dalam rumari yang gelap Kalau pengen lebih cepat gitu Yaudah sisanya Tinggal kamu rasain aja Kira-kira suka dengan rasa asam Atau sedikit manis Depends kamu untuk air mana Udah itu aja Udah kan cara buat pemucha Sekarang kita tunggu Satu ke dua minggu Let's see Apa hasilnya Sekarang ini udah waktunya sekitar dua minggu Kebetulan baginya sama Jadi ya udahlah Sekarang ini dia tips Supaya istri Contik terus Ini dia Ini skopinya udah aku angkat Karena aku harus pindahin ke tempat yang lain Supaya aku ambil gampang airnya Kita doang Ambil Ini boleh sedikit ini Atau juga boleh satu full Satu gelas Buat kalian yang baru-baru Menin Mulai dari dikit-dikit dulu Coba kita lihat Dia suka gak Dia harus sesuka lah Udah sering-sering Kau buat-buat kayak gini Sayang Halo What is this Ini apa? Kombucha Kombucha Iya kamu cantik terus Tuh Masa ya Minum ya Diminum ya Enak Bener Coba ya Aku ibu nyoba Enak Gak the best Jujur Bukan kombucha the best Tapi Memain enak Memain enak Kecantikan yang bisa dibuat sendiri Di rumah Kalian bisa Campur sedikit Atau kalian bisa masuk Yang sedikit dulu Yang dalamnya Atau juice Juice-juice Apapun Kalian campur dengan kombucha ini Itu the best Menurut aku Itu bagus Enak You should try to make kombucha At your home Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.